Komunitas Pengemudi Ojek Online atau OJOL yang tergabung dalam bubuhan driver Gojek Somerinda, Budgos, bersama berbagai komunitas OJOL lain lintas Somerinda, siap untuk mendukung dan mengawal terselenggaranya pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai. Pemilu 2024 kurang dari 4 bulan lagi, namun kemeriahannya sudah mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir, tak terkecuali di kalangan pengemudi Ojek Online OJOL. Komunitas bubuhan driver Gojek Samerinda, Budoks, turut menyikapi ramainya suasana jelang pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Saat jumpa pers di kantor sekretariat di Jalan AM Sangaji, Bandara Sungai Pinang, Samerinda, mantan ketua umum Budgos Eko Saputra mengungkapkan, perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun perbedaan ini jangan dijadikan perpecahan satu sama lain. Karena kesuksesan penyelenggaraan kontestasi pemilu 2024 mendatang, merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara, termasuk para pengemudi Ojek Online. Untuk itu, komunitas OJOL Samerinda mengajak seluruh driver OJOL di seluruh wilayah Indonesia, berkomitmen dan bersama-sama menjaga kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, komunitas OJOL Samerinda juga mengimbau seluruh pengemudi OJOL untuk lebih cermat mewaspadai berita-berita hoax yang bersifat provokatif dan berisi ujaran kebencian. Mungkin kalau dari teman-teman OJOL khususnya, OJOL dari komunitas OJOL kemerindah, akhirnya untuk menyambut pemilu 2024 harusnya keserangan dan harus kita jalani, ingin sukses, berjalan dengan lancar, damai dan seram, aman buat kita semua, untuk kebaikan kita semua. Selain dapat meningkatkan perekonomian nasional, situasi kamtip masih yang kondusif dalam perhelatan pemilu mendatang tentunya akan menjadi jaminan kelancaran transportasi yang manfaatnya akan dirasakan para pengemudi OJOL dalam meningkatkan pendapatan mereka. Para komunitas driver OJOL juga menaruh harapan besar nantinya kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka agar ke depannya diberikan payung hukum demi meningkatkan kesejahteraan para pengemudi OJOL di masa mendatang.